Intro Hai guys, thank you udah klik video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gustafisial Channelnya pemberucuan secara gratisan Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan Amin ya Rabbul Alamin Oke guys, jadi di video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial ya Bagaimana cara mencairkan saldo DOCS token kita yang berada di wallet telegram hingga menjadi rupiah Nah, jadi disini pastikan kalian tonton videonya dari awal hingga akhir Agar nantinya itu kalian tidak gagal paham Dan tidak banyak pertanyaan untuk di kolom komentar teman Karena disini sebisa mungkin saya akan mencoba menjelaskannya secara detail Dari step by stepnya teman So, bagi kalian yang penasaran Simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip Agar kalian tahu apa sih videonya Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya Jika kalian suka dengan channel ini Kalian tinggal subrek aja Agar tidak ketinggalan video lainnya Dari Eko Gustafisial Oke guys, langsung aja disini kita masuk ke tutorialnya Dan tentu saja Selamat menyaksikan Oke, tanpa bahasa basi kita langsung aja ke tutorialnya Dan pastikan lagi disini jangan kalian skip videonya Agar kalian nanti itu tidak gagal paham teman Karena disini ada beberapa opsi Yang bisa kalian lakukan Untuk mencairkan token DOCS kalian yang berada di wallet telegram Hingga menjadi rupiah Nah, langsung aja disini kita ke opsi yang pertama Jadi opsi yang pertama disini kita bisa menggunakan menu P2P teman Ataupun pasar P2P Nah, sebelumnya disini untuk token DOCS saya Ini 0 ya teman Alias tidak ada saldonya Karena masih saya staking Di wallet dompet telegram Yang dimana disini kita akan coba simulasikan Contohnya ini misalnya kita memiliki DOCS ya teman Misalnya 10.000 DOCS Nah, kemudian disini kita ingin mencairkannya menjadi rupiah Nah, untuk opsi pertama kita bisa melakukan yang namanya Pasar P2P teman Kita langsung klik aja seperti ini Dan kemudian disini kita bisa langsung klik aja di bagian jual Lalu disini kita pilih untuk semua pembayarannya Bebas Jadi jika kalian ingin mau mencairkannya ke rekening bank lokal Tinggal pilih aja rekening bank lokalnya Tapi jika kalian ingin mau ke e-wallet lokal juga bisa Seperti dana, gopay, ovo, dan sebagainya Contohnya disini misalnya dana kita centang seperti ini Kalau sudah tinggal klik selesai Lalu pastikan disini untuk verifikasinya Yang terpercaya ya teman Kalau sudah disini kita lanjut untuk mata uangnya IDR Kemudian kita pilih jenis crypto currency-nya Disini ada bitcoin, ton, notecoin, dan juga dox token Nah, kita pilih di bagian dox token Kemudian bakal muncul seperti ini Ini cuma ada satu merchant yang tersedia Yang dimana untuk harga per satu doxnya Itu sekitar 14,67 IDR Nah, jadi untuk harganya sendiri Setiap jamnya, setiap menitnya itu berbeda-beda ya teman Jadi pada saat video ini dibuat itu harganya di 14,67 IDR Untuk harga merchantnya Nah, kemudian yang jadi kendalanya dari teman-teman ya Yang banyak juga yang berkomentar Untuk batas minimal jualnya Kita bisa lihat sendiri disini Untuk batas minimal jualnya itu 25 juta rupiah teman Wow, gokil banget ya teman Nah, artinya disini untuk opsi pertama ini kurang maksimal ya Karena disini batas minimum penjualannya itu cukup lumayan besar teman Next, kita lanjutkan dulu untuk opanya Ataupun untuk tutorialnya Nah, kalau misalnya disini opsi pertama kita jalankan Kemudian kita bisa langsung klik aja di bagian jual Lalu tinggal kalian masukkan aja jumlah dox yang ingin kalian jual Nah, seperti itu ya Nanti kalian tinggal ikuti aja step by step-nya teman Next, selanjutnya disini kita masuk ke opsi kedua teman Untuk opsi kedua kurang lebih sih sama juga step by step-nya Nah, misalnya disini kita memiliki dox token sekitar 10 ribu ya Ini simulasi aja teman Karena disini dox token saya masih 0 Kemudian misalnya 10 ribu dox token kita ingin kita cair ke menjadi rupiah Kita bisa langsung klik aja di bagian dox tokennya Kemudian disini kita bisa klik di bagian tukar teman Jadi kita bisa tukarkan dox token kita ini Menjadi USDT, menjadi TON, menjadi BTC, ataupun NOTCOIN Tapi sebelum kalian tukar ataupun swap Lebih baik kalian masuk dulu teman ke bagian menu pasar P2P-nya teman Kita cek dulu untuk harga merchantnya ya Ataupun batas minimum merchantnya dari beberapa jenis kripto Nah, seperti tadi juga disini untuk semua pembayarannya kita pilih dulu Misalnya ke dana ya pilih dana seperti ini Kemudian verifikasinya terpercaya Mata uangnya IDR Kemudian kita pilih jenis kriptonya teman Kita pilih dulu di bagian USDT Nah, kalau kita lihat di bagian USDT disini untuk harga jualnya Paling tertinggi itu sekitar 12.650 rupiah Dan disini batas minimum jualnya 1 juta rupiah Nah, jadi kita pilih yang paling kecil teman Nah, disini ada yang 100 ribu rupiah Tapi untuk harga jualnya Disini per satu USDT-nya itu 10.872 rupiah teman Jadi jika kalian mungkin sudah sesuai Kalian juga ingin jual 10 ribuan Kalian bisa lanjut aja teman Klik di bagian jual Kemudian kalian tinggal jual aja USDT kalian Nah, itu kalau kalian mau harga 10 ribuan ya Tapi kalau kalian tidak mau untuk di harga 10 ribuan USDT kalian Kalian bisa pilih untuk jenis kripto currency lainnya Disini ada Tonecoin Misalnya Tonecoin disini minimalnya 25 juta juga Ini cukup termasuk besar BTC juga ya disini belum ada Kemudian Notecoin disini minimalnya 10 juta rupiah teman Nah, jadi opsi kedua seperti itu kurang lebihnya Yang dimana bedanya disini kita swap dulu ya Dari DOX ke USDT ataupun ke coin lain Kemudian nantinya kita tetap akan masuk ke bagian pasar tupi untuk menjual coinnya Nah, sampai sini paham ya teman Next, lanjut disini kita masuk ke opsi ketiga Jadi opsi ketiga sendiri disini kita membutuhkan untuk wallet ataupun exchange lokal teman Pastikan untuk exchange lokal disini siap menampung ataupun menerima token DOX Kalau misalnya kita ingin withdraw DOX teman Karena disini kita tutorialnya token DOX Jadi kita akan coba cari exchange yang sudah siap untuk menampung DOX token Ataupun sudah listing DOX tokennya Salah satunya disini ada BTIME Kemudian ada Tokocrypto juga dan sebagainya Nah, kalian bisa cek sendiri aja ya teman Kemudian kalau kalian sudah memiliki exchange lokal Kalian tinggal ambil aja untuk alamat DOX tokennya Setelah kalian sudah salin untuk alamat DOX tokennya Kemudian kalian tinggal klik aja di bagian DOX token Di bagian wallet telegram kalian teman Seperti ini Lalu kalian tinggal klik aja di bagian kirim Nah, artinya disini kita akan kirim ke wallet exchange kita yang menerima DOX token Disini paham ya teman Nah, disini kalian pilih di bagian dompet eksternal ya Lalu disini kita tinggal tempelkan aja untuk alamat DOX kita Kita salin tadi dari exchange lokal kita teman Nah, kalau sudah seperti ini tinggal klik aja di bagian lanjutkan Lalu disini tinggal kita masukkan aja jumlah DOX yang ingin kita transfer ke exchange ataupun wallet lokal kita teman Nah, disini untuk lebih lengkapnya saya akan coba simulasikan ya Tapi disini saya akan coba simulasikannya menggunakan saldo Tonecoin Karena untuk saldo DOX sendiri disini 0 ya teman Jadi anggap aja ini Tonecoin saya ini DOX ya teman Jadi kita akan coba transfer Tonecoin saya ini ke wallet ataupun ke exchange lokal Nah, disini saya akan coba transfernya ke wallet bittime Next, disini saya sudah masuk di wallet bittime dan kita akan coba ambil untuk alamat Tonecoinnya Nah, disini jaringan Tonecoin Oke, kita tinggal salin aja Jika memo ataupun tag diperlukan itu wajib ya teman Nah, disini kita kembali lagi ke wallet telegramnya Kemudian disini kita klik di bagian Tonecoinnya Jadi seperti yang saya katakan tadi disini kita anggap aja Tonecoin ini adalah DOX ya teman Kalau sudah disini kita tinggal klik aja di bagian kirim teman Kemudian kita masuk ke bagian dompet eksternal Lalu kita tempel disini untuk alamat coin kita tadi yang sudah kita salin dari wallet ataupun exchange lokal kita Kalau sudah benar disini pastikan lagi kita klik di bagian lanjutkan Lalu tinggal kita masukkan aja jumlah coin yang ingin kita transfer ke exchange ataupun wallet lokal kita teman Nah, disini saya akan coba transfer semua sebanyak 1,326978 ya Oke, ternyata tidak bisa karena disini ada biaya penarikan sebanyak 0,05 Tonecoin Nah, ini jika menggunakan Tonecoin Jadi jika menggunakan Doxcoin nanti tinggal kalian sesuaikan aja teman Oke, disini kita kurangi dulu ya teman 27 ya Seperti ini 27, 69, 78 ya teman Ini sekitar 106 ribuan ya teman Kita langsung klik aja di bagian lanjutkan Oke, disini diperlukan memo ya Jadi kita masukkan untuk memo ataupun tagnya Kita ambil lagi dari wallet exchange kita tadi ataupun wallet lokal kita tadi teman Jangan sampai salah untuk memasukkan memo ataupun tagnya Karena ini tidak sembarangan dibuat teman Memang khusus untuk cara transfer ataupun untuk kita menerima token ya ataupun coin Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik aja di bagian konfirmasi dan kirim Nah, tinggal kita masukkan aja ke atasan di wallet telegram kita ya Oke, disini sudah ada notif Tone terkirim Transaksi anda sedang diproses dan akan segera selesai Nah, ini masih dalam proses blockchain mungkin ya teman Jadi kita tinggal tunggu aja sampai nanti masuk ke dalam wallet ataupun exchange lokal kita Jadi, opsi ketiga ini yang paling benar teman Jika kita ingin mau transfer ataupun mencairkan token dox kita Melalui wallet telegram ke exchange lokal ya Ataupun ke wallet lokal kita agar nantinya bisa menjadi rupiah teman Bukan berarti untuk opsi pertama, opsi kedua itu tidak bisa dilakukan Itu bisa dilakukan berhubung disini untuk pasar P2P nya itu batas minimum penjualannya cukup besar Jadi, opsi ketiga lah yang paling cocok untuk kita mencairkan saldo dox token kita menjadi rupiah teman Nah, sampai sini paham ya Nah, disini kalau kita lihat sudah ada satu notifikasi dari wallet bittime Jadi, hanya hitungan detik aja sudah masuk ke dalam wallet exchange lokal kita teman Nah, disini sudah ada masuk ya ke bittime saya sebanyak 1,276937 ton coin Sesuai dengan yang kita withdraw tadi dari wallet telegram teman Nah, ini kalau sudah masuk ke wallet bittime sudah bisa kita cairkan menjadi rupiah Nah, jadi bagi kalian mungkin yang belum memiliki wallet bittime Silahkan aja kalian download mungkin di playstore atau kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi video Sudah saya buatkan juga untuk link pendaftaran wallet bittime nya teman Next, selanjutnya ketika sudah masuk ke dalam wallet bittime kita Disini kita bisa langsung masuk aja ke bagian menu trade Nah, disini kita pilih teman untuk dox token ke IDR ya Kita pilih aja disini ataupun kita tuliskan dox Sebentar Nah, ini ada dox per IDR jadi kita pilih seperti ini Kemudian disini kita pindahkan ke bagian jual Lalu kita masukkan jumlah yang ingin kita jual teman Ataupun bisa kita jual maksimal Kalau sudah nanti bakal menjadi IDR ataupun menjadi rupiah Nah, disini kita akan coba simulasikannya menggunakan ton coin ya Seperti tadi juga Kita anggap aja ini adalah dox token Nah, kita jual kemudian kita masukkan disini 100% Karena saya akan coba jual semua Oke, kita masukkan pinnya Nah, disini sudah berhasil ya Yang dimana ini juga sudah menjadi rupiah teman Jadi simple banget ya Kalau sudah menjadi rupiah seperti ini Ya, sudah tinggal kita withdraw aja ke rekening bank lokal kita Ataupun ke e-wallet dana kita teman Jadi sampai sini aja untuk tutorialnya Karena disini saya belum mau mencairkannya menjadi rupiah ya teman Nah, saya rasa sih kalian juga sudah tahu ya Teman sudah paham bagaimana cara untuk transfer ke rekening bank lokal kalian Dari saldo IDR yang sudah kalian miliki Karena barusan sudah kita jual untuk dox tokennya Mungkin cukup sekian Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir Dan terima kasih banyak buat kalian Yang selalu suka di channel saya Saya Kogus TV Selendur Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye